Vietnam cungkat belum kebobolan gol, Sintayong sebut lawan mereka lemah. Khawatir keamanan timnas Vietnam di Indonesia, VFF minta bantuan AFF dan FIFA. Vietnam sebut lebih sulit lawan timnas Indonesia ketimbang Thailand. Rekor pertemuan Sintayong vs Park Hang Seo, Sintayong jauh lebih unggul. Peringkat FIFA timnas Indonesia terendah di antara tim semifinalis. Media Vietnam The Tau 247 bahkan menyebut pertandingan lawan timnas Indonesia jauh lebih sulit ketimbang saat menghadapi Thailand. Ada pun lag pertama timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yakni pada hari Jumat 6 Januari 2023. Dengan terburu-buru seperti itu, sulit bagi pemain Vietnam untuk memiliki kekuatan fisik terbaik untuk konfrontasi dengan Indonesia. Tulis The Tau 247 dikutip Rabu 3 Januari. Alasan kedua yang dianggap bisa menjogel Vietnam, timnas Indonesia memiliki gaya bermain yang menyulitkan lawan. Timnas Indonesia memiliki gaya sepak bola yang paling ditakuti Vietnam. Pertahanan yang solid dan permainan keras untuk mengatasi tim Vietnam. Imbuhnya. Menilik data transfer market, Shin Taeyong dan Park Hang Seo sudah bertemu sebanyak 13 kali di semua ajang selama menjadi pelatih. Dari total pertemuan itu, Shin Taeyong unggul telak dengan meraih 8 kemenangan, 2 kali imbang dan cuma kalah 3 kali dari Park Hang Seo. Aikan tetapi, 2 dari 3 kekalahan yang dialami Shin Taeyong dari Park Hang Seo didapatkan dalam 3 pertemuan terakhir mereka. Vietnam sukses mengalahkan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2020 dengan skor 4-0. Lalu pada ajang SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 dilumat Vietnam U23 dengan skor 0-3. Sementara satu laga lain berakhir imbang 0-0 ketika timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2020. Park Hang Seo Mengesampingkan peran Shin Taeyong yang merupakan pelatih kepala timnas Indonesia, Ia seperti tak peduli dengan perubahan besar yang dibawa oleh Shin Taeyong di skor Garuda saat ini. Kami telah menang berkali-kali melawan mereka, bahkan sebelum Shin Taeyong datang, ucap Park Hang Seo. Vietnam juga berhasil mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sambungnya, dengan tegas, Park Hang Seo juga membanggakan catatan tanpa kekalahan Vietnam saat bersuah Indonesia sejak di tanganinya. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong menegaskan, Timnas Indonesia tak akan menerapkan strategi parkir bus lawan Vietnam dalam dual semifinal lag pertama Piala AFF 2022. Menurut Shin Taeyong, para pemain timnas Indonesia dalam kondisi terbaik, sehingga Fahruddin Arianto dan kawan-kawan dipastikan siap meladeni Vietnam. Tidak akan ada namanya parkir bus. Maksudnya, karena peningkatan dari pemain kita juga baik, dan kita percaya diri pasti jadi lebih baik, ujar Shin Taeyong kepada awak media. Dengan percaya diri, pelatih berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa permainan anak asuhnya bakal berlangsung menyerang seperti laga-laga sebelumnya. Bekiri timnas Indonesia Pratama Arhan, masuk dalam daftar 11 racing star alias pemain muda yang siap bersinar pada tahun 2023, yakni versi Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. 11 pemain yang termuat dalam laman resmi tersebut merupakan para pemain Asia di bawah usia 23 tahun. Pratama Arhan patut mendapatkan pujian dari AFC karena talentanya sebagai Bekiri. Tidak ada kekurangan talenta muda di Bekiri di Sepak Bola Asia, dan Pratama Arhan dari Indonesia adalah contoh lain dari pemuda menjanjikan di posisi ini, tulis laman resmi AFC. Performa Pratama Arhan melejit pada turnamen Piala AFF 2020, yang diselenggaraikan tahun lalu di mana Indonesia tampil sebagai runner-up. Pelatih timnas Indonesia Sin Taeyong memberikan komentar pedas terkait kesombongan Vietnam yang belum kebobolan di Piala AFF 2022. Sin Taeyong menilai, lawan dari The Golden Shards terlalu lemah sehingga tak bisa bikin gol. Menurut saya, tidak kebobolan karena lawan Vietnam lemah, jadi mereka tidak bisa mencetak gol. Jadi memang tergantung situasi, berbeda-beda pandangannya. Jadi saya lihat Vietnam bagus dalam pertahanan, tapi tergantung situasi juga. Ketel Sin Taeyong di lapangan Asana yang Jakarta Rabu 4 Januari 2023. Sementara mengenai kesiapan timnas Indonesia, Sin Taeyong mengaku tidak ada masalah. Pak Rudin Arianto dan kawan-kawan sudah siap tempur. Timnas Indonesia mempunyai rangking FIFA terendah dibandingkan 3 semifinalis lainnya. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ke 151 FIFA per 22 Desember 2022. Saat ini Vietnam menempati peringkat ke 96 dunia. Ranking kedua ditempati oleh timnas Thailand, yang saat ini menempati posisi ke 111 ranking FIFA. Sementara Malaysia menyusul di peringkat ke 145 FIFA. Karena itu Vietnam sangat percaya diri kalah menghadapi timnas Indonesia pada semifinal Piala AFF 2022 nanti. Indonesia adalah lawan yang sulit tapi saya yakin pasti bisa menang. Tutur Park Hang Seo Melihat soal insiden pelemperan batu timnas Thailand, Park Hang Seo menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir apabila pes Vietnam mengalami hal yang serupa. Jika ada, mereka perlu dihukum berat. Sebagai penjagaan dan saya tidak terlalu khawatir tentang itu, ucap Park Hang Seo. Lebih lanjut, Park Hang Seo justru mewaspadai atmosfer supporter timnas Indonesia di tribun Stadion GBK. Menurut Park Hang Seo, dukungan supporter timnas Indonesia bisa memberikan tekanan kepada tim lawan. Bermain tanda, Vietnam harus mempersiapkan diri dengan baik secara psikologis saat menghadapi tekanan dari supporter tim tuan rumah di tribun. Lanjut Park Hang Seo. Federasi Sepak Mula Vietnam meminta bantuan kepada AFF dan FIFA untuk memastikan keamanan timnasnya saat bersuat timnas Indonesia. Presiden VFF, Trent Kwok Tuan, menginginkan Vietnam dilindungi secara ketat selama berada dan bermain di Indonesia. Kwok Tuan juga mengaku bahwa pihaknya telah mengirim surat kekedutaan Vietnam di Indonesia untuk meminta perlindungan. Mengenai keamanan tim, ketika bermain di tempat yang rawan seperti Indonesia, saya meminta AFF untuk mengundang ahli FIFA bersama dengan pekerja keamanan. Saya telah mengirim dokumen kekedutaan Vietnam untuk mendukung dampak dan penyebar luasan rekan kami untuk mengambil tindakan perlindungan. Ujar Kwok Tuan. Julukan di olahraga sepak bola merupakan hal yang umum. Hampir setiap pemain, klub hingga tim nasional memiliki julukan masing-masing. Yak berikut julukan timnas yang lolos semi-final piala AFF 2022. Yang pertama, Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki julukan Garuda tak lepas dari haiwan mitologi yang jadi lembang negara. Sedangkan julukan merah putih datang dari warna bendera Indonesia dan jersey utama yang dikenakan. Yang kedua, Timnas Thailand. Timnas Thailand menggunakan julukan The World Elephant atau gajah barang. Gajah sendiri merupakan hewan yang identik dengan Thailand. Sedangkan kata war atau perang dimaksudkan agar tim ini bisa tampil berkasa layaknya gajah. Kemudian selanjutnya ada Timnas Vietnam. Memiliki julukan yang cukup nyentrik yakni The Golden Star. The Golden Star sendiri diambil dari bendera Vietnam yang memiliki lima bintang untuk menggambarkan kelas-kelas di tatanan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah Timnas Malaysia. Timnas Malaysia menggunakan julukan yang melekat di mereka yakni Harimau Malaya. Harimau sendiri merupakan hewan yang hidup di semenanjung Malaya di masa silam. Uniknya, julukan ini diberikan oleh Presiden Soekarno, yakni Presiden pertama Indonesia, yang kagum dengan salah satu penampilan pemain Malaysia. Setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0, Vietnam langsung mengejar penerbangan ke Indonesia. Hal itu membuat fisik para pemain kelelahan. Disebutkan Park Hang Seo akan menggelar latihan pada Rabu 4 Januari 2023 dan beristirahat total di hari selanjutnya. Namun kini pelatih asal Korea Selatan itu mengubah rencana. Tim Vietnam membatalkan latihan di Stadion Indonesia pada 4 Januari sore. Seluruh tim akan melakukan peregangan di hotel. Tulis laporan The Tau 247. Dilaporkan, Vietnam hanya akan melakoni official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Januari 2023. Hal itu bertujuan agar Nguyen Kuang Hai CS bisa beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lapangan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan keeper timnas Indonesia Nadeo Argawinata tidak mengalami cedera yang serius. Meskipun demikian, Sintayong tidak menjamin penjaga gawang Bali United itu akan bermain di leg pertama semifinal piala AFF 2022 melawan Vietnam. Nadeo bukan cedera parah atau serius, jadi tidak ada masalah, kata Sintayong di lapangan Asuna yang Jakarta Rabu 4 Januari 2023. Terkait hal ini, Sintayong juga tidak bisa memberikan jaminan apakah Nadeo bakal bermain atau tidak. Selain melihat kondisi, tapi ini juga berkaitan dengan taktik strategi. Lihat saja nanti, Nadeo main atau tidak. Kalau masuk starting berarti dia cedera tak serius, kalau nggak masuk berarti cedera serius, bungkas Sintayong. Back timnas Indonesia Jordi Ahmad dengan tegas mengatakan dirinya tidak takut dengan Vietnam, yang akan dihadapi pada babak semifinal piala AFF 2022. Statistik memperlihatkan bahwa pertahanan Vietnam sangat solid. Namun demikian Jordi tak silau. Baginya statistik babak grup tidak bisa menjadi patokan hasil dual babak semifinal. Saya tidak takut dengan Vietnam. Seperti yang bisa kalian lihat, kami juga hampir mengalahkan Thailand di babak grup. Tetapi kami gagal memanfaatkan beberapa peluang sehingga meraih hasil imbang, kata Jordi Ahmad. Secara pribadi, Jordi siap menghadapi lini depan Vietnam. Bersama Fahruddin Arianto dan juga Rizky Rido atau Hansa Muyama. Pertemuan Sintayong versus Park Hang Seo di semifinal piala AFF 2022 menjadi pemberitaan hangat sejumlah media Korea Selatan. Berhasilnya, Sintayong dan juga Park Hang Seo meloloskan timnya masing-masing dari fase grup langsung menyita perhatian negaranya. Sejumlah media Korea Selatan ramai-ramai menyoroti pertemuan timnas Indonesia versus Vietnam. Korea mungkin bukan anggota federasi sepak bola ASEAN. Akan tetapi, tampaknya semakin besar kemungkinan orang Korea akan mengangkat tropi piala AFF ketika final berakhir pada 16 Januari, tulis mereka. Striker timnas Indonesia, Dendy Sulesiawan berambisi merusak rekor sempurna Vietnam dalam pertandingan semifinal piala AFF 2022. Menurut pemain bayang kera FC ini, Vietnam adalah tim kuat. Kena tidak mikir, Dendy tidak khawatir. Mereka tim bagus, mereka juga tidak kebobolan sama sekali di fase grup. Tapi kami tidak mikir itu, kami fokus ke tim kami sendiri saja, ucap pemain 26 tahun tersebut. Dendy pun berpeluang jadi pilihan utama Sintayong saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Dalam tiga laga sebelumnya, Dendy jadi pilihan utama. Dendy hanya jadi cadangan saat melawan Kamboja. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen. Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!